Intro Ya teman Jakarta berawal dari kegelisahan sekelompok anak-anak muda Perancis Dan akhirnya sang founder yaitu David Bell membuatlah mempopularkan namanya parkour ya Parkour Indonesia akhirnya sudah ada di sini di Jakarta 1 tahun yang lalu ya Rupanya banyak sekali anak-anak muda memang yang tertarik sekali dengan aktivitas seperti ini karena memang sangat dinamis mempunyai nilai seni tinggi dan juga mempunyai filosofi yang tinggi Ari dan Daniel mulai tahun lalu aktif dan kebanyakan anak muda ya anak tua juga ada sih yang paling tua yang paling tua umur berapa Aduh Kepala tinggi udah ada yang punya anak deh 20 juga 18 juga punya anak juga 30-an ya udah 30 30-an udah bilang tua Ya buat singgung Untuk gerakan-gerakan parkour ya Oke misalnya gini nih Jill dan Erwin nih seorang Jill dan Erwin ingin belajar parkour yang paling dasar yang harus dilakukan pelajarannya apa sih balancing atau apa sih itu balancing suatu basicnya juga jadi ada balancing ada namanya precision jump precision jump jadi gimana kita loncatin sampai ke titik yang pas kita pas nggak lebih nggak kurang dari titik yang kita udah tentuin itu sama itu nanti buat buat apa ya buat ukuran kita kalau misalnya itu kan baru dipagar mungkin satu level kalau beberapa level udah naik ke atas kan waktu lompat dari gedung ke gedung itu bisa oh balancenya segini gitu kan jadi kalau misalnya lebih sedikit ya jatuh ke bawah kalau kurang ya bisa jatuh ke bawah tapi itu nggak ada pengamannya sama sekali ya ketika latihan kayak tadi contohnya kita kita yang tadi kita lihat disitu kan dia yang loncat 3 rail langsung ya tapi sebenarnya pas latihan pertamanya dia nggak latihan di atas rail malah di ground aja biasa Oh jadi itu on the spot nah jadi misalnya ada garis ini dia cuma loncat incer cuma sampai garis yang itu aja tapi untuk-untuk bisa loncat di precision jump itu keseimbangannya mesti gila-gila itu jadi memang awalnya keseimbangan oke ada juga landing sebelum aktivitas parkour ini Daniel olahraganya apa itu udah lama banget ya ikutnya ada taekwondo gitu oke oke kalau saya dulu pernah ikut kartek sama usuh oh oke 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 ada penopon kita ngantul ya pagi halo pagi pagi dengan siapa dimana pandu pandu silahkan pandu iya mau nanya nih iya kalau ngumpulnya dimana ya oke sama kalau mau ikutan gimana caranya iya terima kasih pandu thank you ngumpul dimana dan gimana kalau mau join kalau ngumpul untuk jamming season Jakarta untuk Jakarta itu kita stay di forum aja iya soalnya kita bisa pindah-pindah tiap minggu itu supaya nggak bosan sih biasanya kalau nggak di pintu 7 Senayan mungkin di pasar festival kuningan kalau forumnya dimana forumnya di parkourindonesia.web.id parkourindonesia.web.id forum jamming session forum jamming session digabung ada di situ semuanya ulang lagi email adresnya www.parkourindonesia.web.id oh oke parkourindonesia.web.id sip oke minggu 7 Senayan atau kuningan kuningan buat yang minggu depan kalau yang minggu depan hari minggu besok kita di pasar festival oh minggu ini minggu ini di pasar festival jam berapa? jam 8 pagi jam 8 pagi harus udah makan dulu dong ya harus udah makan ya pokoknya bawa malamnya nggak bisa ngapain tuh nggak bisa tuh yang dibawa apa aja buat pemula kaos handuk pokoknya yang enak aja pakai pakaian yang enak sama kalau sepatu kita recommended yang mungkin yang running kali ya buat yang running parkour juga banyak running iya yang running enak ada gripnya iya betul sama selain itu selain itu juga yang penting ya niat sama semangat itu dia kalau ngumpul berapa banyak orang biasanya kalau ngumpul udah beberapa ngumpul terakhir ini hampir 30 orang oh banyak dong wow ada yang ngajarin kan apa sendiri sendiri itu lebih karena kalau di parkour kita nggak ada nama instruktur kita lebih karena sharing oh explore aja iya oke jadi Ari bisa ini nanti Daniel nanya lo kok bisa ini gimana tekniknya gitu kan ini udah dimakan loh ya maksudnya terus kalau misalnya Daniel tau teknik yang ini lo tinggal tanya-tanya jadi mau sharing information pokoknya yang udah bisa share ke yang new yang baru nanti gitu aja terus perbutangan dan yang pasti buat yang mau dateng either ke Kuningan atau ke Senayan yang pasti bring attitude yang bagus lah gitu kan oke nah dengan kan kadang-kadang kalau di Jakarta lah nggak usah ngomong Indonesia deh kalau ada sesuatu yang baru nih ada resistensi lah dari beberapa orang kalau parkour sendiri tuh gimana sih orang-orang menganggap parkour sebagai ah sekelombok anak yang nggak bisa diem ngapain sih jempalitan gak jelas gitu kan atau santai aja kalau dari gue sendiri sih kalau menurut orang Jakarta ya ya mungkin waktu pertama kali ngeliat ya mungkin mereka diem gitu kan ngeliatin aja ya kecuali kalau mereka nanya baru kita jelasin kamu tuh ngapain sih gini 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 yaudah kita jelasin yang kita tahu oke orang tua nggak komplain dengan aktivitas orang tua biasanya kita kasih kita kasih tau kalau misalnya kita ya kita latihan ini progression safety first kan soalnya kita nggak pakai apa maksudnya nggak pakai pengaman apa-apa itu biar melatih kita gimana kita bisa ngerasain progres kita gitu iya dan mohon tambahin kalau menurut gue kalau misalnya parkour dibilang nggak ada pengaman menurut gue bukan pengamannya itu ya feeling kita jadi kita sendiri justru kepala lo juga ya gitu ya jadi pengaman nomor satu seru nih seru seru pagi pagi Janarka pagi dengan siapa dimana dengan Ayu dengan Ayu di Jalan Rusina Sait silahkan Ayu silahkan mau tanya aja ya mau tanya aja ya sama Daniel dan siapa Ari kalau pengen tahu usianya itu dari berapa sampai berapa gitu terus kalau mau ikutan itu langsung daftar di tempat apa apa ini sih ada kayaknya ada yang parah sih ya oke udah itu aja yuk terima kasih terima kasih Ayu iya ya karena di kalian itu umurnya yang paling muda berapa yang paling mentok berapa yang kalian tahu wah pokoknya yang pertama di parkour itu yang pasti bebas sih nggak ada batusan umur nggak ada terus kalau misalnya di parkour Jakarta sendiri dari yang masih anak SD SD pas 4 sampai yang yang kita kalau yang datang-datang baru kita katain mas umur berapa mas umur berapa jadi kita ya mungkin buat kita buat umur kita kita udah manggilnya om aja ada gitu ada jadi ya pokoknya jangan nggak ada batasan mau cowok, cewek badan kurus gemuk nggak ada registrasi juga kan nggak ada registrasi juga kan langsung datang aja nggak perlu isi formulir bayar iuran perbulan nggak ya nggak ada nah latihan dasar dari parkour itu ada berapa macam teknik dasar yang perlu dikuasai oleh para transfer and trases itu brand boleh nggak dicontohin lagi latihan dasar latihan dasar ada apa precision precision oke precision boleh tolong tunjukin lagi jadi enak nih jadi host saya nyuruh nyuruh ini teman-teman jadi host jadi MC nyuruh nyuruh terus kalau precision misalnya saya mau lanjut dari garis yang ini ya iya saya mau lanjut dari yang ini saya ngincernya misalnya ke yang ke yang ini aja asik jauh sekalian jadinya di precision ini kita lihat kita jangan sampai mendarati disini atau disini iya mesti pas di garis ini kira-kira 1 meter lebih ya 1 meter lebih pendek-pendek aja kita latihan itu yang penting repetisinya iya buat temen Jakarta yang nggak lihat he landed perfectly on the spot jadi yang penting di parkour itu landingnya juga kalau orang loncat landingnya gini itu sakit itu sakit coba-coba lagi gua mau nyoba kayak ujung landing itu lah di parkour ujung depan tapak tapak depan jadi kayak jongkok gitu oke oke lebar ya mas patunya patunya salah nih gue mas itu jangan-jangan sampai maju ke depan jangan sampai ke belakang juga kalau misalnya ke maju ke depan kita berarti ini agak ke pantat kalau misalnya terlalu belakang kepala sama tangan itu gunanya gini tuh oh tangannya mesti di depan iya gunanya itu buat cari balance-nya dan bisa dan bisa 3 kali nggak bener discourse kayaknya gua kayak gini ya gua kayak pampir gua mau loncengnya iya itu bisa tepuk tangan dong tepuk tangannya mau kita lah oke jadi kuncinya balancing di depan ada juga yang rolling rolling tapi mungkin kita pakai ini jadinya taruh ke depan boleh gitu nya dia mesti mereka mesti muter ya oh iya biasanya rolling tuh kalau misalnya waktu kita lompatin satu obstacle gila cape loh udah ada dorongan yang lebih-lebih daripada kita stuck diem gini kan mendingan lemut di dibuang ke bawah di dibuang ke bawah di balik belakang tuh roll yang bener tuh yang kena permukaan antaranya tuh bentuknya gini diagonal diagonal kanan atau diagonal oh jadi loncat loncat posisi A ke posisi B titik A ke B terus kenapa kita butuh rolling karena kalau misalnya kita lari cepet terus kita mendarat yang kita kalau misalnya nahan kan gak mungkin kan jadi kita mau gak mau buang badan ke depan tapi kalau kita pakai tangan udah dijamin kan sakit dan itu roll yang paling bener masih ada tarik-tarik lainnya kan ada setelah ini ya kita akan segera kembali setelah ini oke sampai sampai ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih